Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pecinta sinetron dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan Tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Dava akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Bumita Ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita lihat bahwa Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Kinara yang akhirnya keluar dari rumah Bumita Kepergian Kinara ini membuat Dava, Rian dan juga kedua orang tua Kinara Sangat khawatir Oleh karena hal itu Burati dan juga Pak Salman Akhirnya memutuskan untuk mencari Kinara Hingga akhirnya mereka pun bertemu Dava Yang tidak mau Kinara dibantu oleh orang lain Akhirnya menyuruh Bima untuk mencarikan kontrakan dan benar saja Bima langsung garcep untuk mencarikan kontrakan Dan menemukan sebuah kontrakan yang cukup besar Meskipun kontrakan tersebut tidak terlalu bagus dan bahkan sangat kotor Karena sudah lama tidak ditepati Namun akhirnya Dava dan juga Bima pun merenove kontrakan tersebut Mereka berdua mengecat ulang dan juga membersihkan seluruh kontrakan tersebut Agar layak dihuni oleh Kinara, Pak Salman dan juga Burati Sementara Kinara, Pak Salman dan juga Burati mereka diungsikan atau di drop oleh Rian Ya kawan-kawan rumahnya Pak Salman Mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu sampai kontrakan Kinara benar-benar siap dihuni Namun pada saat itu Kinara juga akhirnya meninjau lokasi tempat kontrakan tersebut Dan Kinara menyaksikan Dava dan juga Bima mereka berdua bekerja keras Untuk membersihkan dan juga merenove kontrakan Kinara Hingga pada akhirnya Kinara pun membantu mereka berdua Ya di sana terjadi adegan yang sangat romantis Dimana Kinara dan juga Dava terlihat sangat bahagia Bekerja sama apalagi pada saat insiden mata Dava kelilipan Saat itu Kinara pun meniup mata Dava Mereka pun terlihat sangat bahagia Lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu Dava pun istirahat ya kan kawan Dava beristirahat bersama dengan Kinara Di sebuah bangku Mereka berdua memakan es krim bersama Pada saat itu Dava mengatakan kepada Kinara Bahwa Dava ingin mereka berdua selalu bersama selamanya Sampai mereka tua Kinara pun hanya bisa tersenyum Dan Kinara tak menyakai jika dirinya akan dicinta setulus itu Oleh seorang laki-laki Sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Maura sedang memainkan dramanya ya kan kawan Maura pura-pura bersedih kepada Bu Mita Karena kedua orang tuanya telah pergi meninggalkan Maura Saat itu Maura pun menangis di hadapan Bu Mita Dan mengatakan dirinya tak habis pikir mengapa orang tuanya jauh lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Kinara Yang bukan anak kandungnya daripada tinggal bersama dengan Maura dan juga Bara Dari sini Bu Mita pun semakin berpikir untuk berke pada Kinara Bu Mita merasa bahwa Kinara itu selalu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya Untuk terus membela Kinara sehingga pada akhirnya Rian pun datang untuk mencelah pembicaraan Maura Saat itu Rian mengatakan kepada Maura Tidak usah sosokan pura-pura bersedih jika memang kamu peduli dan khawatir Dengan kedua orang tuamu lalu kenapa kamu tidak pergi untuk mencari mereka Rian tentunya sudah tahu betul bagaimana sifat dan watak asli dari Maura Sehingga Rian tidak akan mudah untuk diperengaruhi oleh Maura Lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu Dafa terlihat sedang mengemasi pakaiannya Ya kawan-kawan Dafa sepertinya memang sudah tidak mau lagi untuk tinggal di rumah itu Apalagi setelah Kinara pergi dari rumah itu Alasan Dafa untuk bertahan di rumah itu pun sudah tidak ada lagi Bu Mita mencoba untuk menghentikan kepergian Dafa Namun keputusan Dafa sudah bulat Saat itu Bu Mita minta kepada Dafa untuk tetap tinggal di sana Bu Mita menghibah karena memang Bu Mita tidak mau jauh-jauh dari Dafa Namun Dafa mengatakan kepada Bu Mita bahwa dirinya tidak pernah mau lagi untuk tinggal satu atap dengan Maura Dan selama Maura masih tinggal di rumah itu Maka Bu Mita tidak boleh berharap bahwa Dafa akan tinggal di sana Dafa pun langsung mengangkat kopernya dan pergi meninggalkan Bu Mita Bu Mita hanya bisa terdiam meratapi kesedihannya Kini anak kesayangannya benar-benar telah pergi meninggalkan dirinya Wah 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 makin seru nih makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alu dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamitkan diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton!